Beralih ke info lainnya pemirsa, pemerintah Gabon pada Senin 7 Januari menggagalkan percobaan kudeta militer yang digelar untuk mengakhiri kekuasaan 50 tahun keluarga Presiden Ali Bongo. Sejumlah anggota komplotan perencana kudeta ditangkap hanya beberapa jam setelah mereka menduduki sebuah stasiun radio. Juru bicara pemerintah Gabon Guy Bertrand Mapango mengatakan bahwa 4 dari 5 perwira militer yang terlibat dalam upaya kudeta itu ditangkap di ibu kota Gabon, Libreville, perwira kelima kabur dan sedang berada dalam pengejaran. Dalam pesan yang disiarkan radio pada pukul 4.30 waktu setempat atau Senin pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat, Letnan Kelly Ondo Obiang yang menyebut dirinya sebagai perwira di Garda Republik mengatakan dalam pidato bahwa Presiden Bongo dalam menyambut tahun baru menguatkan keraguan soal kemampuan Presiden untuk terus melaksanakan tanggung jawab jabatannya. Presiden Bongo menyampaikan pidato tersebut dari Maroko tempat ia sedang memulihkan kesehatan setelah mengalami struk. Bongo berada di Maroko sejak November untuk melanjutkan perawatan. Di luar stasiun radio, para tentara yang loyal kepada pemerintah menembakkan gas air mata untuk membubarkan kerumunan sekitar 300 orang yang turun ke jalan untuk mendukung percobaan kudeta. Sejumlah helikopter berputar-putar di udara namun sebagian besar kawasan ibu kota itu berada dalam keadaan hening. Jurubicara pemerintah mengatakan keadaan sudah terkendali setelah penangkapan dilakukan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.